Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di kantor Kecamatan Kepanjian Gidul, Kota Blitar. Dan siang ini diselenggarakan penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan stunting di Kecamatan Kepanjian Gidul. Jadi keluarga penerima bantuan pangan untuk mencegah stunting ya di Kota Blitar. Total ada 1.335 keluarga penerima manfaat bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting. Ini dari Kota Blitar, nanti secara simbolis akan menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga rawan stunting. Jadi tadi itu 1.335 untuk warga di tiga pecamatan di Kota Blitar. Ini hari ini kita melalui program Bapanas untuk mendistribusikan bantuan telur dan gaging kepada keluarga yang rawan stunting. Jadi disaplai 10 butir telur, 1 kilogram gaging. Dan ini jatah untuk bulan September ya. September, Oktober, November ya. Jatahnya dapat tiga bulan untuk baru September. Dengan itu bulan depan sama Oktober, September, Oktober, November akan disampaikan lagi. Kemudian dengan cara itu kebutuhan atau asupan gisi kepada keluarga yang rawan stunting itu bisa tercukupi. Karena anak-anak kita kalau sampai kekurangan gisi, maka yang terjadi pertumbuhan anak itu baik secara fisik maupun secara mental itu mengalami keter belakang. Pemerintah daerah, pemerintah berusaha selalu memperhatikan itu agar nanti target dari Pak Presiden bahwa tahun 2024 itu minima 24. Kota Blintar sebetulnya saat ini sudah tinggal 8 prosen. Jadi sudah di bawah standar masing-masing. Tapi kita tidak boleh berpuas diri, tetap harus mengejar kalau bisa tahun 2024 zero stunting. Jadi itu payah yang kita lakukan untuk terus memantau perkembangan dari kecerdasan anak-anak kita jangan sampai berkembang lagi-lagi stunting. Berapa kakak Pak yang menerima? Berapa kakak yang menerima? Yang di wilayah kecamatan Pajan Gitu itu 344. Jadi khusus kecamatan Pajan Gitu itu ada 445. Nanti juga berbeda di wilayah kecamatan Pajan Gitu hingga juga yang di wilayah tanah-tanah.